Halo semuanya selamat datang kembali dengan Nadir Kelakuan Conor McGregor di dalam maupun di luar oktagon selalu mencuri banyak perhatian publik Terkenal dengan berbagai aksi kontroversinya, nama Conor McGregor pun kini menjelma bak superstar di ajang Ultimate Fighting Championship Wajar, kesuksesannya menjadi atlet di dunia seni bela diri campuran membuat perubahan besar untuk kehidupan petarung dengan julukan The Notorious itu Penghasilannya yang sangat tinggi menjadikan gaya hidup Conor McGregor penuh dengan kegelamoran dan bergaya hidup mewah Bahkan baru-baru ini, pria asal Irlandia itu memposting sebuah foto tentang penghasilan tertinggi para atlet di tahun 2021 Menariknya, nama Conor McGregor menduduki urutan ke satu sebagai atlet berpenghasilan terbanyak di tahun ini Bahkan ia juga telah mengalahkan bintang sepak bola dunia Lionel Messi dan juga Babang Dodo Dalam unggahan tersebut, Conor McGregor mendapatkan penghasilan sebesar 180 juta USD Satu strip di atas Messi yang hanya berpenghasilan 130 juta USD Kalau kita rupiahin penghasilan Conor McGregor kurang lebih sebanyak 2 miliar 573 juta rupiah sepanjang tahun 2021 Kalau kita beliin mie rebus cukup buat makan orang satu Indonesia kayaknya John Dan baru-baru ini, Conor McGregor menjadi salah satu tamu kehormatan untuk pertandingan baseball Antara Chicago Cup dan Minnesota Twin Dalam undangan tersebut, Conor McGregor bertugas untuk membuat sebuah lemparan seremonial Datang dengan setelan yang super keren, Conor McGregor tampil dengan pedenya Namun sayang saat seremonial itu dimulai, justru lemparan Conor McGregor tampak sangat buruk dan bahkan terlihat sangat lucu Ya, lemparan Conor McGregor tidak mengarah kepada kicor atau penangkap bola Justru bola yang Conor lempar malah melayang jauh ke arah tribun para penonton Sontak hal tersebut sempat menjadi perbincangan warganyet yang melihatnya tak sedikit juga Karena aksi koca Conor McGregor itu kini menjadi bahan olok-olokan di media sosial Namun bukan Conor McGregor namanya jika ia tak bisa berkelit dan bahkan malah bikin suasana semakin panas Ia malah memposting sebuah video penyanyi rap 50 cent yang kala itu menjadi picor dalam sebuah seremonial Conor tampak kesal karena sebagian orang membandingkan dirinya dengan rapper tersebut Dan menilai lemparan Conor lebih jelek darinya Dalam captionnya, Conor membuat sebuah pernyataan yang sangat menarik Keberanian untuk membandingkan milikku dengan dia Dari video ini saja sudah terlihat, saya lebih baik Kecuali akurasinya, lemparan pertama yang paling kuat dan tercepat dari seorang atlet Tulis Conor McGregor Wah gimana nih tanggepan sahabat semua yang ada di rumah? Tulis di kolom komentar ya Dan saya Nadir disini, pamit undur diri sampai berjumpa di video selanjutnya Selanjutnya